Hai, selamat datang kembali di perkuliahan Matematika. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini, kita bakal ngomongin tentang fungsi non-linear. Dimana pada pertemuan sebelumnya, kita udah ngomongin tentang fungsi linear. Jadi di pertemuan ini, kita bakal bahas tentang fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Kita langsung aja masuk ke fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu memiliki persamaan fx sama dengan a kali x kuadrat tambah bx tambah c. Dimana y adalah variable terikat dan x adalah variable bebas. Variable y disebut juga dengan variable dependen, variable x disebut juga dengan variable independen. Sedangkan a, b, dan c adalah konstanta, dimana a tidak sama dengan 0. Kemudian, fungsi kuadrat itu jika kita buat dalam suatu grafik, maka gambarnya akan seperti ini. Dan juga seperti ini. Nah, bentuk pertama ini kita sebut dengan parabola terbuka ke atas. Dan bentuk kedua ini kita sebut dengan parabola tertutup ke bawah. Jadi, misalnya kalian dalam sebuah soal menemukan grafik seperti ini, kedua ini, maka kalian bisa memastikan bahwa grafik tersebut merupakan bentuk dari fungsi kuadrat. Oke, sudah jelas ya untuk persamaan fungsi kuadrat beserta kurvanya. Berikutnya, disini ada istilahnya titik puncak. Titik puncak itu adalah titik arah perubahan fungsi, baik itu menaik ke menurun atau menurun ke menaik. Kemudian, titik puncak disebut juga dengan titik paling bawah atau dasar dari parabola. Jika parabola terbuka ke atas, maka titik puncak disebut dengan titik minimum. Kemudian, jika parabola terbuka ke bawah, maka titik puncak disebut dengan titik maksimum. Oke, sudah bisa membedakan ya. Nah, ini merupakan rumus titik puncaknya. Kalian bisa catat. Dan ini untuk mencari titik potongnya. Nah, B kuadrat kurang 4 AC ini disebut dengan determinan atau disimbolkan dengan D. Ini determinan. Jadi, inilah rumus untuk mencari titik puncak dan titik potong yang digunakan untuk membuat sebuah kurva fungsi non-linear. Berikutnya, nah disini ada 6 macam kurva parabola vertikal. Pertama ini, A-nya besar dari 0 dan determinannya besar juga dari 0. Maka, kurvanya akan terbentuk seperti ini. Parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik, yaitu X1 dan X2. Kemudian, ini kurva yang kedua, di mana syaratnya adalah A besar dari 0 dan D sama dengan 0. Maka, parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berimpitan. Yaitu disini X1 dan X2-nya berimpitan. Nah, kalau yang ini, yang ketiga ini, di mana syaratnya adalah A besar dari 0 sedangkan D kecil dari 0. Maka, parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jadi, ini tidak menyinggung sumbu X atau berada di atas sumbu X. Kemudian, yang keempat, di mana syaratnya A kecil dari 0 dan D besar dari 0. Maka, parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Maka, ini kebalikan yang di atas tadi ya. Ini kebalikannya. Kemudian, yang kelima, ini syaratnya jika A kecil dari 0 dan D termina sama dengan 0. Maka, parabolanya akan terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berimpit. Yaitu X1 dan X2-nya ada di titik yang sama. Kemudian, yang terakhir adalah ini bentuk kurvanya dengan syarat A kecil dari 0 dan D kecil dari 0. Maka, parabola akan terbuka ke bawah dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini adalah 6 contoh kurva parabola vertikal. Dan untuk membentuk setiap kurva ini, ada persaratan yang harus dipenuhi untuk setiap nilai A-nya dan determinannya. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Kita memiliki fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 12. Yang ditanya, carilah titik puncak dan gambarlah parabolanya. Nah, kita cari dulu titik puncaknya. Caranya seperti ini. Kalian bisa perhatikan yang saya kerjakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan di sini kita peroleh titik potong sumbu X adalah 2, 0 dan 6, 0. Oke, kita lihat grafiknya. Maka, grafiknya akan seperti ini. Ini merupakan kurva dari persamaan tadi. Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 12. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Kita lihat dari titik potong sumbu X-nya. Nah, di sini titik potong sumbu X-nya adalah 2, 0 dan 6, 0. Berarti ini X1, ini X2-nya. Ini X1, X2. Maka, ini titik puncak. Titik puncak kita tadi sudah mendapatkannya 4 dan min 4. Ini adalah angka 4 dan ini adalah min 4. Nah, kemudian 0, 12-nya kita dapatkan juga tadi. Dimisalkan ketika X-nya 0, Y-nya 12. Maka kita sambungkanlah garisnya, maka akan berbentuk kurva seperti ini. Nah, gampang kan ya cara membuat kurvanya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke materi berikutnya. Selain itu, fungsi kuadrat juga punya bentuk umum seperti ini. Dimana sama dengan A kali Y kuadrat tambah B kali Y tambah C. Yang mana kurvanya akan berbentuk parabola horizontal yang terbuka ke kanan atau ke kiri tergantung dari nilai koefisien A-nya. Dimana jika A-nya besar dari 0, maka terbuka ke kanan. Jika koefisien A-nya kecil dari 0, maka akan terbuka ke kiri. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jika nilai A-nya besar dari 0, maka parabola terbuka ke kanan. Dan jika A kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke kiri. Nah, ini untuk mencari rumus titik puncaknya. Dan ini rumus untuk mencari titik potongnya. Dimana D adalah determinan. Jika determinan yang besar dari 0, maka parabola akan memotong sumbu Y. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka parabola akan memotong sumbu Y di dua titik. Selanjutnya, jika D kecil dari 0, maka parabola tidak akan memotong sumbu Y. Nah, ini ketentuannya jika determinan besar dari 0, atau sama dengan 0, atau kecil dari 0. Nah, ini contohnya jika kita memiliki fungsi kuadrat X sama dengan Y kuadrat kurang Y kurang 6. Yang ditanya, carilah titik puncak dan gambarlah parabolanya. Nah, untuk mengerjakan ini, kalian bisa melihat lagi bagaimana saya mengerjakannya. Terima kasih telah menonton! Nah, disini kita sudah peroleh bahwa titik potong sumbu Y itu adalah 0, 3 dan 0, min 2. Kemudian, kurvanya akan menjadi seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat lagi dari titik potong sumbu Y-nya, yaitu kita peroleh tadi 0, 3 dan 0, min 2. Nah, 0, min 2 yaitu disini. Disini adalah titik X-nya 0, ini X-nya 0, dan Y-nya adalah min 2 disini. Dan titik puncaknya adalah min 25 per 4. Ini, sorry, ketinggalan minus-nya. Dan setengah, disini setengahnya. Ini setengah, ini disini min 25 per 4. Kemudian, disini adalah titik 0 dan 3. Dimana X-nya 0, dan Y-nya adalah 3. Nah, kemudian titik itu kita sambungkan. Nah, kemudian akan menjadi kurva parabola yang terbuka ke kanan. Oke, sudah jelas ya bagaimana cara membuat gambarnya, gampang banget. Berikutnya, kita lanjut ke fungsi rasional. Fungsi rasional ini membentuk kurva asimtot. Dimana sumbu asimtot adalah sumbu yang didekati kurva hiperbola, tetapi tidak pernah menyinggung. Nah, seperti ini, mendekati tapi tidak pernah menyinggung. Untuk persamaan yang kalian bisa lihat disini, Y sama dengan A per X atau X Y sama dengan A, dimana A besar dari 0. Jika sumbu asimtot tegak atau H tidak berimpit dengan sumbu Y, dan sumbu asimtot dasar atau K tidak berimpit dengan sumbu X, maka X kurang H kali Y kurang K sama dengan C. Nah, itu persamaannya. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Jika diketahui fungsi rasional Y sama dengan 9 per X, gambarkanlah kurva hiperbolanya. Ini caranya lebih mudah dibandingkan dua soal sebelumnya. Karena cara mengerjakannya seperti ini, kalian lihat saja. Nah, disini kita peroleh titik-titiknya. Nah, titik ini yang akan kita gunakan nanti pada pembuatan kurvanya, yaitu 1,9, 3,3, dan 9,1. Nah, kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi pertama, disini titik 1,9 berarti ini X dan ini Y. Ini Y-nya 9, X-nya 1. Kemudian disini 3,3, X-nya 3, dan Y-nya 3. Kemudian ini X-nya 9, dan Y-nya 1. Nah, kita buat titik-titiknya ini, 1,9 disini bertemunya. Kemudian 3,3 bertemu disini. Dan 9,1 disini bertemunya. Kemudian kita tinggal menghubungkan titik merah ini menjadi sebuah kurva. Nah, inilah kurva dari fungsi rasional Y sama dengan 9 kurang X. Oke, sudah jelas ya bagaimana cara menggambarkan kurva fungsi non-linear untuk setiap contohnya yang sudah kita bahas tadi. Untuk pertemuan kali ini, kita selesaikan sampai disini dulu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.